Kita menuju lokasi Sarang Kelulut Ini dibuat di Pekarangan-pekarangan rumah penduduk Nah ini Ini merupakan Salah satu Bisnis yang Menjanjikan Ini guys Ini Ini juga kandang Kelulut Ini luar biasa Ini potensi Madu Kelulut ini Kalau dibedidayakan Luar biasa Banyak di Ternak oleh warga Kita lihat Banyak di Sarang-sarang Kelulut Itu juga Itu dia guys Itu sarang Kelulut Ini juga ini Ada sarang Kelulut Nah ini kita menuju Lokasi berikutnya Ini sarang yang Diberdaya oleh masyarakat Sarang Kelulut Oke Ini kan seandainya Ada orang lain Nah ingin Juga melakukan Mudulia Kelulut ini Apakah Pak Lee Bersedia mengajarinya Membimbing Supaya orang lain Itu bisa Bersedia Pak Lee Kalau untuk Membimbing Petani lain Itu memang Cita-cita kelompok kami Oh Mulia Memang Cita-cita kelompok kami Bukan hanya Sekedar kelompok kami Bukan kami Sudah terbentuk Kelompok Linat Aceh Jangan Jangan Cuma Kelompok kami Rencana kami Cita-cita kami Kalau Bila perlu Buming lah Masalah Masalah Kelulut ini Kalau bisa Semua masyarakat Budidaya Kelulut Kalau masalah Mengajari Itu memang Sudah cita-cita kami Siapapun Nanti Yang mau Budidaya Kelulut Atau Linat Itu kami siap Siap Tanpa dibayar pun siap Kami Karena Karena kami Memang itu Cita-cita kelompok kami Jadi Pak Lee Bukan Motifnya Hanya untuk Tujuan ekonomi saja Tujuannya untuk Memang memberdayakan Masyarakat Kalau misalnya Kalau secara kita pikir Kalau di jalan ekonomi Ya Gak usahlah Orang lain diberdayakan Ini Kelulut Supaya orang yang perlu Madu Kelulut Semuanya kan Larinya ke Pak Lee kan Tapi Pak Lee kan Tidak Sedemikian Supaya Ini Kelulut ini Semua masyarakatnya Harus bisa Supaya ada Penghasilan minimal Seperti industri keluarga Ya insya Allah Begini Pak Itu kalau Dari pertanyaan Bapak Kami itu Semakin banyak Orang budidaya Kelulut Itu tidak Dari masalah Tidak jadi persaingan Untuk kami Karena terus terang Semakin banyak Orang yang membudidaya Kelulut Mungkin penjualannya Mungkin juga Lebih mudah itu Pak Jadi misi Pak Lee Ini 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 Pemberdayaan Masyarakat Ya Itu Memang Hanya Misi Motif ekonomi Saja Kalau Untuk Misi Motif ekonomi Pribadi Terang Pak Aku rasa Enggak perlulah Kita Buliakan orang lain Seperti Kita Bicara Bilang Diketahui Kita ajak Masyarakat sekitar Untuk budidaya Kelulut Enggak usah Minimal kita ajak Yang budidaya Kelulut Kalau memang Motif kita Ekonomi Ya Bagus sekali Pak Lee Sudah sejauh ini Dengan Banyaknya Ini Di desa Ini Di sekitarnya Apakah Siap Jamatan Muspika Tahun Begini Pak Kalau Dari Muspika Kecamatan Perak Timur Mereka Memang Sangat Mendukung Dari 2018 Bulan Empat Itu Muspika Itu Dari Pak Jamat Kecamatan Perak Timur Waktu itu Masih Pak Ismuhar Beliau Memang Sudah Mendukung Mersport Kami Untuk Melanjutkan Budidaya Kelulut Ini Sampai Sekarang Sampai Sekarang Dilanjutkan Sama Pak Jamat Pak Ilyas Beliau Juga sangat Mendukung Kami Bahkan Dari Kalau Dari Pak Ismuhar Dulu Waktu Kami Ada Diluk Sukun Di Acara Pameran Kemarin Diluk Sukun Memang Itu Ditampilkan Pak Waktu Pameran Produk Unggulan Di Kamatan Ya Itu Memang Itu Kemarin Pak Dailami Juga Sempat Hadir Mungkin Pak Dailami Sendiri Sudah 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 Selain Itu Apakah Dari Pemda Cautara Pernah Berkunjung Melihat Lokasi Nisarang Diyak Lurut Ada Semacam Dari Pemda Begini Pak Sebenarnya Mungkin Mereka Tidak Tahu Juga Kalau Untuk Berkunjung Kalau Dari Pemda Cautara Terang Belum Belum Dan Mungkin Mereka Juga Tidak Tahu Karena Ini Kurang Terekspos Oh Masyarakat Di luar Sekitar Sini Belum Betul Tahu Tentang Mungkin Pihak Terekspos Yang Baru Tahu Kan Karena Terang Kurang Terekspos Makanya Mungkin Dengan Mungkin Hadirnya Pak Dailami Hari Ini Mungkin Insyaallah Orang Sampaikan Kepada Pihak Pihak Asalnya Daripada Bapak Porti Sendiri Atau Yang Menunggu Bidang Pemberian Desa Di PNG Mungkin Bisa Kita Sampaikan Secara Bisa Nanti Bahwa Rupanya Di Piratimu Ini Yang Selama Ini Kita Tidak Tahu Rupanya Ada Produk Unggulan Yang Memang Sangat Bermanfaat Sebagai Pemberdayaan Untuk Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Disamping Manfaat Keludut Ini Sendiri Yang Saya Baca Itu Banyak Sekali Manfaat Untuk Kesehatan Jadi Dengar Dengar Kemarin Disini Kan Pernah Terjadi Banjir Besar Apa Ada Efeknya Terhadap Sarang Keludut Ini Itu Kemarin Pak Waktu Kami Kemarin Kelompok Kami Kena Musibah Banjir Ada Sebenarnya Sarang Punya Kita Sudah Banyak Sebelum Kena Musibah Banjir Cuman Kena Musibah Banjir Kemarin Ada Yang Tenggelam Ya Banyak Yang Tenggelam Punya Anggota Kita Ada Juga Satu Satu Orang 20 Yang Tenggelam Yang Tenggelam Kalau Sarang Ini Tenggelam Ada Efek Nya Masanya Kelulutnya Itu Balik Lagi Atau Gimana Kalau Dia Ini Pak Kalau Tenggelam Itu Kena Air Itu Mati Dia Mati Ya Karena Hidup Ini Kelulut Ini Hidup Tergantung Sama Ratunya Nanti Kalau Kemasukan Air Mati Itu Di Dalam Beda Lebah Lebah Kelulut Yang Kita Berdaya Sama Lebah Lebah Biasa Lebah Lain Jadi Misalnya Kedika Air Ada Ada Sedingi Mana Disini Tinggi Ini Lebih Ini Tinggelam Terus Kita Sini Berapa Meter Banjir Kemarin Kalau Disini Dua Meter Setengah Terus Kami Tinggelam Berarti Ketika Banjir Mereka Pergi Perpencar Mereka Nggak Nggak Baik Lagi Sarang 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 Banjir Masuk Airnya Berpencar Mati Biasanya Dia Kalau Memang Banjir Memang Mati Total Apalagi Kalau Sempat Banjir Malam Banyak Sarang Dia Keluar Bapak Lihat Lokasi Ini Sangat Banyak Sekali Bunga Bunga Dari Pohonan Ini Bapak Bisa Menjadi Semacam Makanan Sarang Untuk Kelundut Apa Yang Paling Dia Suka Dari Bunga Bunga Danaman Ini Kalau Disini Pak Terseerang Kalau Yang Untuk Menghasilkan Madu Kayunya Kurang Karena Kalau Ada Batang Sawit Ini Dia Tidak Bisa Menghasilkan Madu Karena Sistemnya Kalau Sawit Itu Bunga Kering Kalau Kelulut Ini Dia Bunga Basah Kalau Untuk Kelulut Memang Dia Otomatis Bunga Basah Jadi Kalau Bunga Basah Itu Semacam Apa Pohon Apa Yang Bisa Kita Tanam Supaya Nanti Kan Pohon Ini Masih Tan Bunga Terus Bunga Ini Kan Bisa Menjadi Seri Makan Untuk Luluh Ini Kalau Masalah Yang Tanaman Unggulan Untuk Luluh Ini Memang Dia Itu Maunya Macam Sejenis Bingkeng Rambutan Habis Habis Itu Macam Bunga Akasia Itu Yang Suka Itu Ya Karena Itu Memang Mantap Untuk Menghasilkan Manis Ya Itu Memang Dia Paling Suka Itu Bunga Bunga Kecil Jangan Bunga Besar Dia Suka Ini Bunga 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 Serang Kalau Masalah Seperti Bapak Tanya Harapan Kalau Kedepankan Masyarakat Ini Yang Pertama Masyarakat Ini Harus Tahu Sebenarnya Fungsi Dari Keluluh Ini Untuk Apa Itu Harapan Kami Harapan Kami Itu Jangan Fungsinya Yang Diket Ditahu Masyarakat Hanya Untuk Ekonomi Tapi Untuk Kesehatan Bagaimana Ini Dan Kalau Harapan Kami Untuk Pemerintah Keupatan Naja Utara Terserang Banyak Mungkin Tidak Sangguplah Kita Bilang Disini Sebagian Yang Bapak Ceritakan Kira-kira Yang Bisa Pemerintah Mendukung Ini Supaya Budidaya Kelu Ini Berkembang Terus Kalau Yang Paling Kami Butuhkan Kalau Di Lapangan Sebenarnya Tidak Perlulah Kita Bilang Tapi Karena Bapak Sudah Bilang Itu Yang Paling Dibutuhkan Kalau Budidaya Kelulu Ini Pak Yang Terutama Ini Untuk Meningkatkan Produk Produksi Madu Itu Macam Yang Paling Kami Butuhkan Ini Kan Bapak Lihat Sendiri Tanaman Ini Mungkin Kurang Mahasih Madu Tapi Yang Kami Butuhkan Kalau Memang Ada Bantuan Atau Mau Dibantu Kalau Itu Sebenarnya Malulah Kita Bilang Mungkin Kan Nantikan Pemerintah Juga Bisa Mendengar Kalau Yang Perlu Dibantu Sebenarnya Macam Tanaman Menghasil Bunga Macam Kelingkeng Yang Yang Seperti Rambutan Akasia Kayak Gitu Ada Semacam Program Pemerintah Untuk Memberikan Bibit Bibit Lengkeng Pada Pedani Kulut Bisa Ditanam Di Sekitar Sarang Kalau Harapan Harapan Lain Banyak Karena Kami Kemarin Musibah Banjir Jadi Anggota Juga Kadang Kadang Yang Kemarin Sudah Berdiri Kokoh Tancap Gas Mungkin Panen Panen Tapi Ini Sudah Sudah Banyak Yang Tidak Ada Lagi Tapi Untuk Langkah Kondisi Minimal Di Tingkat Kita Ini Di Lokal Ini Di Desa Apakah Ada Semacam Terobosan Dari Pihak Desa Misalnya Dari Ada Ada Yang Bisa Kami Bawancara Juga Dari Desa Kalau Dari Desa Ada Pak Gwisik Nya Kami Kan Juga Pengen Dahu Apakah Terobosan Terobosan Yang Bisa Dilakukan Desa Untuk Memajukan Bujidaya Ini Bisa Bawancara Ini Ini Pak Pak Kecinya Yang Mana Pak Sini Yang Ini Pak Kecinya Sini Ini Satu Lagi Ini Benaranya Benara Kelompok Kelulut Linot Benaranya Kelompok Linot Aja Udun Jut Mutia Jadi Ini Saya Ingin Bertanya Sama Pak Gwisik Terkait Masalah Ini Pak Ali Yang Sudah Membuat Kelompok Budidaya Kelulut Apakah Ada Semacam Terobosan Dari Pihak Desa Aparatur Desa Desa Yang Untuk Mengakomodir Supaya Ini Bisa Berkembang Apa Kira Yang Bisa Desa Lukan Membantu Semisal Pak Dan Kelompok Sebenarnya Gini Kalau Soal Desa Sebenarnya Dari Awal Kami Berdua Cuma Tok Yang Budidaya Kelulut Ini Kalau Di Desa Gampung Kering Kering Ini Dikarenakan Bukan Apa Kami Cita Cita Kami 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 Kami